Berikut adalah hasil babak 16 besar Australian Open 2024, hari Kamis 13 Juni. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Esther Nurumitri Wardoyo berhasil menang atas pemain India, Malfika Bansod, dengan skor 21-17 dan 23-21 dalam durasi 50 menit. Di babak selanjutnya babak perempat final, Esther Nurumitri Wardoyo akan melawan temannya sendiri, Komang Ayu Cahyadewi, head-to-head 21 untuk keunggulan Esther. Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan pemain India, Anupama Upadhyaya, dengan skor 21-11 dan 21-18 dalam durasi 37 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Putri Kusuma Wardani akan melawan pemenang antara Ines Lucia Castillo dari Peru atau Aya Ohori dari Jepang. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Komang Ayu Cahyadewi berhasil mengalahkan pemain Amerika Serikat, Lauren Lam, dengan skor 21-17 dan 21-13 dalam durasi 34 menit. Di babak selanjutnya babak perempat final, Komang Ayu Cahyadewi akan melawan temannya sendiri, Esther Nurumitri Wardoyo, head-to-head 21 untuk keunggulan Esther. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Chiko Aura Dwi Wardoyo harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Chia Haoli, dengan skor 19-21 dan 11-21 dalam durasi 34 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Jafar Hidayatullah Aisyah Salsabila Putri Pranata harus kalah dari unggulan kedua asal Hong Kong, Tang Chun Man Tse Ying Suet, dengan skor 18-21 dan 12-21 dalam durasi 34 menit. Dengan demikian, sektor ganda campuran Indonesia sudah tak memiliki wakil di perempat final Australian Open. Sementara itu, Mohamad Ahsan Hendra Setiawan, nanti di match ke-7 court 1, akan melawan ganda putra beda negara, Ting Yuan Kuo, Li Jai Sun, head-to-head 00. Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri Australia, Priska Kustiadi Nozomi Shimizu, head-to-head 00. Dan Alwi Farhan, akan melawan tunggal putra Chinese Taipei, Lin Chun Yi, head-to-head Alwi dengan Lin Chun Yi 00. Terima kasih telah menonton!